Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Sebelum kita mulai pembelajaran langkah baiknya kita berdoa dimulai Selamat pagi Selesai Biasa Arti itu absen dulu Arti ada Akmal Bebe Eldrian Mahartika Sabrina Siska Masjid kita hari ini adalah tentang fitur lanjut aplikasi persantoran Minggu kemarin kita sudah mempraktekkan masih sama tentang integrasi aplikasi office minggu kemarin ya kalau kalian masih ingat Lalu tujuan bumi belajar yang minta Menyebutkan adalah indikator pencapaiannya atau IPK nya Di sini nanti kalian harus bisa menjalankan aplikasinya Kemudian menentukan aplikasi yang digunakan itu yang mana yang sesuai dengan ibu penggalian Kemudian analisis aplikasinya Mengoperasikan aplikasi perkantoran dan menjelaskan aplikasi perkantoran tersebut Tujuan pembelajaran Yang pertama adalah peserta didik dapat menjalankan aplikasi perkantoran Baik itu pengelola kata, angka dan presentasi atau power point Kemudian peserta didik dapat menentukan aplikasi perkantoran Peserta didik dapat menanalisis aplikasi perkantoran Peserta didik dapat mengoperasikan aplikasi perkantoran Dan yang terakhir peserta didik dapat menjelaskan aplikasi perkantorannya Untuk materi Kita ke fitur lanjut aplikasi perkantoran yang dulu ini Atau kali ini kita akan membahas Kalau yang ini, yang paling atas 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Di sini ada sebuah motivasi Motivasi untuk berkira belajar Tujuan dari belajar adalah terus tumbuh Akal kita bersama dengan tubuh Akal terus bertumbuh selama kita hidup Motivasi yang dua itu, ilmu itu bukan yang di kapal, tetapi yang memberikan manfaat Jadi selama kita masih hidup ala-ala berbaiknya, jika kita terus memperdalam ilmu atau memperdalam pelajaran Baik itu di sekolah maupun di luar, di masyarakat Dan ilmu itu bukan yang hanya di kapal saja, tetapi harus bermanfaat dari diri kita sendiri dan orang lain atau masyarakat Sekejap pengetahuan saja sebelum masuk ke materi, apakah anda pernah membuat surat undangan? Pernah nggak kalian membuat surat undangan? Pernah nggak? Ada yang pernah, ada yang belum Oke Kemudian nih, yang kedua, bagaimana cara membuat surat undangan dengan jumlah penerima yang cukup banyak? Yang sudah pernah pasti kan tahu, cara membuat surat undangan itu akan bisa di-share atau langsung di-share ke banyak orang Kemudian yang ketiga adalah aplikasi pertambaran apa yang biasa anda gunakan atau kalian gunakan untuk membuat surat undangan tersebut Aplikasinya itu apa? Selain Word, ini di HP kalian, biasanya pasti beda dengan yang di komputer Ya, WPS Ada lagi selain Word dan WPS Yang online Bawaan dari Google Ya, itu Google Dokumen Itu kita yang kalau berdokumen itu berbasis online Lalu sedangkan untuk WPS sama Office itu kita online Lalu menginstall berbiga dulu Lanjut Nah, ini ke materinya Mailways adalah fitur yang dapat kalian gunakan untuk menghasilkan surat, unblock, undangan, dan lain-lain secara berulang Tetapi terdapat beberapa komponen yang berbeda Baik itu nama dan alamat Yang dapat disimpan dalam daftar basis data atau spreadsheet Jadi di sini, Mailways itu memang dikhususkan untuk membuat dokumen yang banyak Dengan jumlah penerima juga yang berbeda-beda Itu fungsi dari Mailways Mailways Gambarannya seperti ini Sudah dinyalakan komputernya Silahkan buka aplikasi Wordnya Aplikasi Word Word dan Excel Karena di sini ada 2 syarat Yang pertama adalah Siapkan data atau daftar nama yang akan dimasukkan dalam undangan Atau orang-orangnya Kemudian siapkan dokumen undangannya Berarti harus ada 2 Satu kake Word Itu yang membuat undangan Yang Excel kita gunakan untuk memasukkan nama-nama orangnya yang akan kita undang Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Ini tugas kelompoknya Satu kelompok nanti terdiri dari Bawa orang bebas Terus saat kalian mau sama siapa Nanti dikerjakan di LAPT Yang sudah bisa Kalian dikerjakan di situ Nanti sudah selesai Kalian Kirim VGCR Atau VW Terima kasih telah menonton! Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Apakah kalian bisa memahami fungsi dari fitur lanjutan pada aplikasi Office? Ini kan kalian sudah mempraktikannya. Sudah bisa memahami atau belum? Sudah. 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 Oke. Yang kedua. Apakah kalian dapat mempraktikkan kolaborasi dengan aplikasi? Tadi kan dari Office, dari Word ke Excel. Bisa mempraktikannya tadi? Bisa. Bisa. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apakah kalian sudah memahami cara menggunakan aplikasi Office untuk mempermudah menyelesaikan berbagai macam tugas? Contohnya tadi kalian disuruh membuat surat perjalanan. Bisa enggak? Bisa memahami? Tidak. Bisa. Oke. Ini sudah selesai. Ini guna tes formatif. Bisa kalian buka BCL atau WIC. Apu-nya. Apu-nya. Kesimpulan dari materi kita kali ini. Itu apa? Ini yang kalian dapatkan setelah membuat surat. Itu kesimpulannya seperti apa? Jadi kesimpulannya, Dalam membuat surat dengan jumlah penerima yang banyak, kita menggunakan fitur mail-based Biasanya kalau surat undangan, itu kan kalian cukup print satu kali Tapi nama penerima itu kalian putuskan secara manual, biasanya seperti itu Untuk pertemuan di depan, berarti kita akan membahas terkait MAPEL Sistem Komputer Untuk pertemuan di depannya Oke, kalau begitu saya alirkan saja Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, semoga benar-benar apa yang kita belajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya berdoa di mulai Selesai, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Jangan lupa komputernya di sedon Selesai, terima kasih